BB POM di Mataram sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis badan POM secara konsisten dan berkesinambungan melakukan reformasi birokrasi. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di suatu unit kerja, selain peran penting pemimpin perubahan, diputuhkan penggerak-penggerak perubahan atau agent of change yang berinovasi untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Pada tahun 2021 ini, dengan senangat One Agile, One Innovation, agen perubahan BNPM telah menghasilkan 16 inovasi untuk akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sijelab, Silapo, sistem jejak telusur laporan pihak ketiga dan sistem melayanan pengujian sampel kepolisian. Sijelab memberikan informasi kepada pelanggan tentang biaya pengujian dan tracking sampel. Silapol adalah inovasi pelayanan one-day service untuk pengujian sampel napsa kepolisian. Tam lain pengujian yang sebelumnya 3 hari menjadi hanya kurang dari 24 jam. Gas Paman, keluarga sadar pangan aman. Masih terjadinya kasus keracunan pangan di NTB yang diakibatkan oleh makanan produksi rumah tangga menginspirasi kami untuk membuat inovasi gas Paman dengan memberdayakan pedagang sayur keliling sebagai kader keamanan pangan keluarga. Di tahun 2021, telah dilakukan KIE oleh 50 kader gas Paman kepada 1.300 komunitas rumah tangga. Inovasi ini memberikan dampak meningkatnya praktek penerapan keamanan pangan di tingkat rumah tangga. Ikan tuanku gesit dan gemes Identifikasi simultan 7 BKU analgesik pada produk obat tradisional secara GCMS. Inovasi ini mempersingkat waktu pengujian yang dari sebelumnya 30 hari menjadi 5 hari saja. Inovasi ini telah meraih juara 1 Lomba Kepetisi Inovasi Pelayanan Publik Kategori Pegawai Bepom Tahun 2020. Siina bikin teh manis Identifikasi bahan kimia obat atau BKO dalam produk obat tradisional secara TLCMS. Inovasi ini mampu mempersingkat waktu pengujian dari yang sebelumnya 30 hari kerja menjadi hanya 1 hari kerja. Inovasi ini meraih juara 1 Lomba Poster Karya Ilmiah Bepom Tahun 2019. Kasino Naik Sepeda Identifikasi simultan asam retinoat dan hidrokinon pada kosmetik secara UHPLC-PDA. Inovasi ini mempercepat pengujian senyawa pemutih pada kosmetik dari yang sebelumnya 3 hari menjadi 1 hari saja. Metode analisa dari inovasi ini telah dipublikasikan dalam Euridisio, Indonesia Journal of Food and Drug Safety. Ketiga inovasi ini membuat pengujian menjadi lebih hemat dan akurat. Si Opa JJ Sistem pengujian jarak jauh Sebelumnya, seluruh tahapan pengujian hanya dapat dilakukan di laboratorium. Dengan adanya Si Opa JJ, tahapan instrumentasi dapat dikenalikan dari jarak jauh. Sehingga, pengujian dapat dikenalikan dari rumah dan timeline pengujian tetap tercapai. Inovasi ini meraih penghargaan juara 1 karya tulis populer Bepom 2021. Duta Anti Gratifikasi Telah ditetapkan Duta Anti Gratifikasi untuk menjadi role model dalam mensosialisasikan program pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system kepada pegawai, pelaku usaha, dan masyarakat. Pagar Pelapor Gratifikasi Pemberian penghargaan berupa pelakat dan piagam kepada pegawai yang melaporkan gratifikasi. Pada tahun 2021, telah diberikan penghargaan kepada dua orang pegawai yang telah melaporkan penerimaan gratifikasi. Power Pelapor Whistleblower Inovasi ini bertujuan memotivasi pegawai untuk melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan, termasuk gratifikasi, dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau potensi benturan kepentingan. Simpanan Sistem Informasi Monitoring Pemakaian Anggaran Aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui realisasi anggaran secara real-time sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih terkendali. Simanis Mulai Kesel Simpanan Manajemen Terintegrasi Mutu, Laboratorium, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja atau K3 merupakan inovasi untuk mengintegrasikan implementasi ISO 9001, ISO 17025, dan ISO 45001 sehingga pelaksanaan sistem manajemen menjadi lebih efisien dan efektif. Sidora New Sistem Informasi Dosier Pegawai New Inovasi ini merupakan aplikasi untuk mengumpulkan data kepegawaian dan dokumen keuangan sehingga mempermudah dan mempercepat dalam mencapai berkas yang diperlukan. Kantin Kejujuran Kantin yang beroperasi secara self-service sebagai sarana pendidikan anti-korupsi yang diharapkan mampu diimplementasikan secara nyata guna penerapan wilayah bebas korupsi untuk mendukung pembangunan zona integritas. POMIL Pojok Milenial Inovasi yang diciptakan untuk memberikan wadah bagi para AOC dan pegawai BB POM di Mataram untuk menyalurkan ide dan kreatifitasnya guna mendukung pembangunan zona integritas. Pojok Milenial memiliki empat area yaitu Meeting Corner Millenial Stage Millenial Garden dan Millenial Voice. Juice Bergisi Jumpa secara online berbagi informasi merupakan wadah refreshment dan bertukar informasi terkini yang melibatkan seluruh pegawai. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan 12 kegiatan sharing informasi secara daring. Big Care Inovasi yang diambil dari kata caring dan religious ini bertujuan sebagai wadah bagi pegawai dalam melakukan kegiatan sosial dan keagamaan. Pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan cerama keagamaan serta kegiatan sosial seperti pemberian bantuan COVID-19 berbagi dengan lembaga pantai asuhan, pembagian daging kurban, dan bantuan untuk korban bencana alam. Segera Kita RB Sosialisasi Semangat Perubahan Kuis Uji Ingatan RB Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai BB POM di Mataram mengenai reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Kegiatan ini dilakukan melalui media zoom meeting, pemurahan video, motivasi, media sosial, dan media informasi lainnya. Saya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat beserta jajaran menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelayanan prima Balai Besar POM di Mataram sangat membantu penegakan hukum menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Kami mendukung Balai Besar POM di Mataram menuju WBK dan WBBM. Alhamdulillah, merek baru saya yakni Darul Palah keluar MD-nya pada hari ini. Terima kasih kepada semua jajaran Balai POM Mataram yang telah mengayomi kita, melayani kita sepenuh hati. Kami mendapat bimbingan yang sangat baik dari Badan POM sehingga saya mendapatkan sertifikat ini. Mari untuk para pelaku usaha jangan takut untuk mendapatkan produknya ke Badan POM karena semua pegawai Badan POM siap untuk membantu segala prosesnya. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh AOC Balai Besar POM di Mataram yang telah menghasilkan inovasi-inovasi luar biasa sehingga terjadi peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik. Capaian ini berhasil membawa Balai Besar POM di Mataram meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB di tahun 2021. Semoga di tahun-tahun berikutnya AOC dapat terus mengembangkan inovasi-inovasinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Terus semangat membangun negeri untuk Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!